Dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018, pemilihan legislatif tahun 2019, dan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019, berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, nomor B-71-M-SM-00-00-2017, dan Surat Direktur Jenderal Perbendaraan, nomor S-763-PB-2018, tanggal 22 Januari 2018, ASN Detjen Perbendaraan, dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Memasang spanduk atau baliho yang mempromosikan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Menghadiri deklarasi bakal calon atau bakal pasangan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon atau atribut partai politik. Mengunggah, menanggapi seperti like, komentar, dan sejenisnya, atau menyeberluaskan gambar, atau foto bakal calon, atau bakal pasangan calon kepala daerah, visi-misi bakal calon, atau bakal pasangan calon kepala daerah, maupun keterkaitan lain dengan bakal calon, atau bakal pasangan calon kepala daerah, melalui media online, maupun media sosial. Melakukan foto bersama dengan bakal calon kepala daerah, atau wakil kepala daerah, dengan mengikuti simbol tangan, atau gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan. Menjadi pembicara atau narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik. Jika melanggar, akan mendapatkan sanksi moral. Selain itu, dapat juga dikenakan hukuman disiplin. ASN DJPB, tidak berpihak. ASN DJPB, tidak berpihak. Terima kasih.